Hai Assalamu'alaikum kawan-kawan Bagasraya channel ini malam-malam nih kita ngasah ngasah mata klipper yang sudah sangat berkarat ini sebenarnya kalau menurut saya sih sudah waktunya ganti ya karena apa teman-teman ini karena sudah sangat tipis dan ini yang punya masih sangat nyaman makanya beliau ingin ini di asa tapi teman-teman ini ada satu satu hal yang mungkin perlu saya sampaikan ke teman-teman semua ini bagian depannya sudah sangat lancip teman-teman ini satu ilmu lagi untuk teman-teman semua yang mungkin perlu diketahui dan ini layak untuk saya bagikan ilmu ini ya karena sangat bermanfaat nantinya pastinya nih teman-teman di bagian depan ini sudah sangat lancip gimana caranya agar nanti setelah di asa tidak lebih lancip pastikan sering ada pertanyaan kayak gitu Mas nanti kalau di asa malah tambah lancip gimana mas caranya nah ini sangat bahaya teman-teman jika nanti kena di kulit kepala ataupun kulit leher ini ini bisa menimbulkan luka ataupun leher yang lumayan parah pastinya nah langkahnya teman-teman sebelum kita asa ini kita tumpulkan dulu bagian depan ini rahasia saya bongkar disini agar semuanya tahu kita bagi-bagi ilmu gratis teman-teman jangan lupa ya minta tolong subscribe like dan juga komennya boleh banget di share berbagi ilmu berbagi manfaat nih teman-teman di depan saya ini sudah ada alat untuk menumpulkan bagian depan ini biar tidak runcing seperti ini ini ada kaca kaca tebal teman-teman saya lihat ini kaca dan ini amplas amplas ini bisa yang amplas 1000 ataupun 1500 caranya teman-teman kita posisikan berdiri seperti ini lalu kita gesek secara berulang ini munculnya ini sampai bagian depannya terlihat atau bisa dilihat nanti ya depannya itu akan tumpul nah dilihat depan sudah terlihat tumpul ya proses ini kita lakukan sebelum di asah karena setelah di asah lalu kita gosok kayak gini nanti yang ada tumpul lagi makanya kalau bisa sebelum di asah baru kita proses teman-teman ini dilakukan sampai sekiranya cukup tidak tajam lagi di leher ataupun di kulit kepala ini rahasia tapi sekarang saya bagi ilmunya boleh dibagi-bagi ke teman yang lain ya di bagian yang ujung ini harus presisi agar tidak tajam juga di kulit kepala tuh jadi dia tidak bahaya lagi kalau di kulit kepala karena sudah ku ya dia ku ku atau resisi aman tepatnya juga sudah tidak serunsing tadi kalau sekiranya kita merasa kurang kita masih teruslah depan oke sudah teman-teman saya rasa cukup ini sudah aman lah ini posisi aman terus untuk bagian yang kecil ini teman-teman ini tidak usah kita asah di bagian depan karena nanti yang mengenai kulit kepala adalah bagian yang besar itu bukan yang kecil ini jadi yang kecil ini biarin aja langsung kita asah nanti ya oke teman-teman ya paham ya cara ngasahnya seperti ini alat yang digunakan amplas dan kaca cara ngosoknya pun sudah terlihat tadi jelas banget ya langsung kita ke proses berikutnya yaitu pengasahan Oke seperti biasa teman-teman kita ke proses selanjutnya yaitu pengasahan matak liper ini kita coba paham atau tidak teman-teman kalau sempat banyak keluar api persikan api berarti itu ori kalau tidak keluar persikan api ini berarti itu KW ataupun jenis keme ya kita lihat dan ini nih lihat sudah sangat hitam sudah sangat lama ini bismillahirrahmanirrahim kita nyalakan alatnya dulu seperti biasa kita pakai prosap Hai produkan dari Thailand nih mulai yuk Bismillah Hai dalam hitungan yang tidak lama tidak sampai 1 menit sudah terlihat hasilnya ya ini keluar api ya artinya ini adalah matak liper ori wall ori yang dulu udah lama banget nih belum terasa semua teman-teman ya kita mulai lagi apinya sangat banyak ya seperti kembang api bisa buat hiburan ternyata bagus sekali teman-teman nah Hai terlihat sangat jelas perbedaannya untuk bagian tengah ini tidak akan terasa karena dia cekung oke teman-teman Hai gimana hasilnya mantap yang besar sudah selesai nah untuk ini ada lagi teman-teman Oh iya teman-teman ada lagi nih sedikit ilmu di bagian depan ini kan hitam sudah berkarat ini tidak di dibersihkan tidak apa-apa karena bagian ini tidak untuk bekerja tidak pengaruh tapi untuk keindahan ini bisa dibersihkan ada video kami yang lain yang tentang cara membersihkan bagian depan nanti bisa dilihat di video yang lainnya saya tempelkan disini nanti caranya Oke teman-teman ya nih belum dan sesudahnya bisa dilihat ini sudahnya lalu yang bagian kecil bagian kecil ini juga sudah termakan bagian tengahnya sudah tidak rata ini lihat langsung untuk bagian yang kecil sangat cepat prosesnya ya nih sudah rata sudah mantap oke bisa dilihat ini hasilnya teman-teman sudah di asa ini mesin kita terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyaksikan proses asa kami mohon maaf jika ada kesalahan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh